selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada nah kembali di video ini kami akan memberikan edukasi tentang trotol jantan dan trotol betina banyak sekali permintaan kalian untuk terus membuat video seperti ini nah buat kalian yang suka meminta kami membuatkan video seperti ini silahkan komentar ya di kolom komentar nah disini juga kita akan membuktikan ada komentar dari netizen om kalau kita pakai tiup aja untuk mengetahui trotol jantan dan betina kita tiup ekornya kalau ekornya ke bawah itu betina kalau ekornya ke atas maka itu jantan nah itu katanya akan kita buktikan di dalam video ini nah namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru saja bergabung silahkan pencet dulu tombol subscribe nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah untuk trotolan di tempat kami banyak sobat kicau mania baik betina maupun jantan sudah sering kita mengamati ya dari dulu kita sering mengamati perbedaan trotol jantan dan betina makanya di video playlist kami komplit ada sekitar 50 lebih untuk edukasi pembelajaran tentang trotol jantan dan betina real fix ya nah itu sudah banyak dibuktikan dan sudah banyak juga yang berhasil silahkan kalian cek di playlist video kami di channel kedua nah di channel kedua ini lengkap sekali pembahasan tentang trotolan dan kalian bisa lihat komentar para netizen ya subscriber kita komentar banyak juga yang berhasil mempraktekkan ilmu dari kami makanya kalau ada ilmu dari netizen kita cross check dulu ya apakah benar cara seperti itu sedangkan kita aja belum tahu ya dengan cara meniup ekornya sudah bisa mengetahui trotol jantan dan betina nah menurut kami itu tidak masuk akal itu tidak mungkin karena sering kita lakukan juga sobat kicau mania ya setiap hari kita mengamati trotol jantan dan betina berhari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena kita poternak burung murai batu nah tak jarang juga sobat kicau mania setiap kali kita mengurus anak murung murai batu mulai dari usia cindilan itu sudah kita bisa melihat ya mana jantan mana betina semuanya kita buatkan konten kalian bisa cek di playlist umur berapapun sudah bisa kita prediksikan di video playlist kami nah lanjut kita masuk ke dalam inti video ya di hadapan kita ini adalah betina sobat kicau mania usianya sudah masuk 2 bulan up 2 bulan lebih sobat kicau mania kita anggap saja 2 bulan setengah artinya murai batu betina ini benar-benar betina fix 1000% karena tidak ada metalik baik di leher di punggung maupun di sayap nah berdasarkan komentar dari netizen dari subscriber ya kita akan buktikan disini sobat kicau mania apakah benar dengan cara kita meniup ekornya kita bisa mengetahui itu jantan itu betina ya jadi bisa kalian cek tadi ya komentarnya sudah kita tampilkan di dalam video ini ya katanya kalau posisinya itu ke atas nah itu jantan kalau posisi ekornya ke bawah habis kita tiup itu betina sekarang kita akan buktikan di dalam video ini nah sebelumnya kita cek dulu ini kebenarannya ini betina matanya sayup redup bulunya abu-abu sobat kicau mania bercampur putih kuningnya kuning gading ya ujung paru bagian bawah coklat tidak hitam pekat kemudian bagian punggung dekat bulu totol nah itu tidak ada bulu metalik kalau jantan sudah ada metalik di usia seperti ini dan matanya itu tidak tajam tidak ngelotot matanya itu sayup redup nah ini melambangkan betina nah justru kalau kita melihat betina dari genggaman ini saja sudah kelihatan betina itu mudah panik dia langsung ngembang ekornya itu itu tidak kita tiup sudah kita bahas di konten kita kemarin sedangkan jantan nanti kita tampilkan kita pegang seperti ini ekornya tidak ngembang walaupun ada juga jantan yang ekornya ngembang ya itu jantan yang posisinya sangat liar habis dipanen ini contohnya betina ini kalau kita genggam ekornya mudah ngembang nah ini salah satu contoh bahwa ini betina sobat kecamannya ok langsung saja kita tiup ekornya sobat kecamannya silakan kalian simak selamat menikmati nah tadi sudah kita tiup ekor betina sobat kecamannya sedangkan ini trotol jantan akan kita tiup ekornya ya sobat kecamannya bagaimana reaksinya silakan kalian simak nanti akan kita komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke sobat kecamannya tadi kalian sudah lihat sendiri ya kita praktekkan secara nyata yang kita genggam ini trotol jantan usianya 3 bulan sudah masuk 3 bulan setengah sudah memutasi bulu sobat kecamannya bulunya sudah biru metalik semua mulai dari bagian punggung bagian sayap sehingga ke bagian leher nah jadi seperti yang kalian lihat sobat kecamannya tidak terbukti kita sudah tiup ekornya baik jantan maupun betina reaksinya tidak ada sobat kecamannya seperti yang disampaikan oleh netizen ya oleh subscriber kita teman kita di kolom komentar youtube tidak ada seperti itu sobat kecamannya kenyataannya nah jadi ini tidak bisa kita patokkan disana ya tidak bisa kita dengan cara meniup seperti itu tidak segampang itu sobat kecamannya untuk mengetahui trotol jantan dan trotol betina nah kita bisa cek saja sobat kecamannya untuk bulu hitam kebiruan metalik penuh di bagian punggung di bagian sayap di bagian leher itu sudah menandakan dia jantan selain dari nada dan suaranya ya dia sudah mulai ngeriwi sudah mulai ngeplong di usia 2 bulan bahkan 3 bulan namun ada juga jantan yang tidak ngeriwi tidak ngeplong kelihatannya ya tapi dia ngeriwi di tempat sepi di tempat misalnya yang benar-benar sunyi ketika hujan turun atau ada suara mesin kendaraan dia ngeriwi nah itu trotol jantan kemudian nadanya dari I ke O lebih banyak ngebas bervariasi naik turun nah itu juga nada trotol jantan nah selain daripada itu kita perhatikan bentuk fisik ya nah kalau betina seperti ini bulunya betina ini abu-abu kemudian putih kemudian kuning gading bercampur di bagian perut di bagian dada nah yang pastinya kita tiup seperti ini tidak terbukti sobat kecamannya justru kita tambah bingung ya kan kacau jadinya ini mengacaukan kita jadi kalian gak usah percaya hal seperti ini apa yang dikatakan netizen kalau kita tiup kita bisa mengetahui trotol jantan dan betina ternyata itu tidak benar ya kita nyatakan tidak benar kalau betina bulunya seperti ini kalian bisa lihat ya bulu di bagian dada itu abu-abu tidak ada metalik kemudian punggungnya juga abu-abu sampai ke bagian sayap dekat bulu totol itu abu-abu tidak ada bulu metalik maka ini betina nah untuk melihat betina itu paling gampang sebenarnya sobat kecamannya kita tinggal menunggu di usia 2 bulan saja kalau 2 bulan tidak ada biru metalik di bagian punggung seperti jantan yang kita genggam ini maka itu betina ya walaupun dia ngeriwi walaupun warna bulunya sedikit sama-sama hitam dop nah sedikit metalik kalau dia tidak tegas seperti yang kita genggam ini maka itu bukan jantan ya apalagi di bagian lehernya itu ketahuan ketika finalnya itu usia 2 bulan setengah 3 bulan tetap seperti itu tidak ada perubahan biru metalik sama sekali tetap abu-abu maka itu betina berbeda dengan jantan ini yang kita genggam posisi di sayap kemudian posisi di punggungnya sampai ke bagian leher itu kalian bisa lihat biru metaliknya sama warnanya itu terang tegas dan ini tidak di bawah sinar matahari alias cuaca mendung kalau di bawah sinar matahari atau kita mandikan posisi basah tentu akan tambah mengkilap nah itu disebut metalik nah itulah trotol jantan pik seribu persen nah ini usianya 3 bulan setengah masuk 4 bulan sudah mulai bertahap rontok dan pergantian bulu memutasi ya kemungkinan usia 4 bulan setengah akan mabung sampai rontok semua menjadi pastol atau lepas trotol nah ini jantan sobat kicau mania jangan kalian salah paham oke sobat kicau mania itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania sub indo by broth3rmax